Intro Jadi fungsinya jemput tebal di bodi mobil adalah Bukan lah pokoknya bukan lah Mungkin menambah harga Karena otomatis costnya bakal lebih ini kita coba ya gampang pecah gak ya iya aduh abang ini aduh fungsi kedua kebalik atau itu ini tuh ini yang gue gambarnya pikachu loh gue patrick selamat menikmati jadi kali ini mau bahas brio pink lagi jadi barangkali masih ada yang salah menerka gitu loh bukan kita yang jadi bikin brio ini begini begitu jadi bukan kayak nanti bang itu kok alay banget sih kok lu bikinnya begitu bukan justru kita mau menyelamatkan betul sebenernya kata-kata alay itu hanya untuk clickbait clickbait jadi di dunia modif itu tidak ada yang namanya alay dan tidak alay semuanya itu balik lagi ke selera indongi indongi seleraku selera kalau kasusnya kita disini pengen membuat suatu mobil yang ibaratkan lebih proper gitu bener dalam artian proper untuk apa? proper untuk kontes modifikasi ke depannya nah kemaren udah kita garap-garap copot-copot lah ya potong-potong sedikit dan hari ini bisa melihat buat siapa yang kemaren ngomong kenapa bang lu kok bikin brio pinknya begitu? nih kita rusak lagi aja sebenernya emang garapan sebelumnya bukan kita yang buat disini justru kita dititipkan agar membuatkan style baru desain baru untuk mobilnya si om sepian sebelumnya thank you dulu om sepian tetap sabar menunggu progress by progressnya ya bener bener dengan namanya modifikasi balik lagi itu harus dengan super kesabaran nah so lanjut lagi ini sudah dikerok ya ini dikerok nih kita lihat tuh jadi ini ada tambahan di bagian sini yang membuat tradisinya itu menurun jadi karena menurun itu dia bisa fitment gitu ini dumpulnya jadi yang buat kalian mau lihat ini berapa senti bisa sekitar satu setengah senti dumpulnya tau gak ini gunanya apa? untuk apa? eh sorry bentar bukan dumpul murah ya murah itu relatif jadi misalnya ada yang bilang 10 ribu itu murah ada yang bilang juga mahal ya tolong loh kan ya jadi bukannya murah tapi ini dumpulnya gradenya bisa lebih bagus kalau pakai dumpul lain bener gak? jadi kalau ini yang kuning ini kan nah ini kurang bagus tuh gitu kurang bagus mau diganti dumpulnya yang bagus ini info lagi ya ini cara orang daerah sini lah untuk menceparkan mobil yang kita ngomong waktu itu soal radius ditambah itu adalah ini ini kelihatan nih jadi ini plat itu ditambahkan dari originalnya dan orinya ada di dalam sini nih nanti kalau udah gue bongkar ini ada orinya nih kelihatan ya jadi ini plat tuh bukan apa ya jadi radius yang ditinggikan gitu tapi malah kan ditambahkan 5 jari bener 5 jari sesuai prediksi Diki waktu di vlog awal gitu ya jadi ini yang nanti mau gue bongkar semua nih pasti gue gelah semua dan sampai hari ini gue udah nge fittingin veler bicara soal kalau dari fender asli pasti udah keluar satu setengah jari berhubung ini di kupingkan modelnya jadi mendelap gitu jadi ya apa ya kita belum bisa ngapa ngapain lagi ya sebelum ini kita lepaskan ya ini mau dipotong cuman kemarin kan sambil nunggu aja dulu karena bepernya harus diubah lagi tuh ini tadi juga kita udah agak apa ya ngebikin sedikit sedikit bentuknya bepernya cuman belum finishing dan ini mobil yang kemarin pelk didatangkan si umur 18 jadi proporsi seperti ini bisa kalian lihat sendiri menurut kalian gimana cocok nggak bagus tidak kegedehan kekecilan kurang besar mpongo boleh komen dibawah tapi ini pengetahuan juga nih mungkin dulu sempet kontroversi zaman dulu pelek ori ada juga yang nabel bcd contohnya ini nih ini 5114 dengan 400 gak tau sih yang ini drill apa kagak ya cuman ada yang ori begini jadi gak selalu pelek begini itu drill ya betul lanjut lagi di bagian buritan 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 tuh bukan ada binatang ya buritan 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 lagi ngajar di sekolah kan ini juga kita bisa lihat kalau kemarin kita prediksi 5 ini lebih dari 5 ya kan 5 nya 5 nya gua tuh tetep lebih kok gak kan ini ini standar ini kan disini pak ini kan nah ini gua disini anjay jadi kalian bisa lebih jelas lagi ngeliat yang kemarin pengen ngajarin modif juga boleh lah komen komen biar lebih clear ya jadi ngeliat ini bukan garapan kita mobil jadi kita pengen rebuild lagi aja untuk mobilnya CEO apalagi bagian sini nih paling susah ntar nih kan harusnya kan begitu tuh bandernya misah kan sama sih bagian situ gitu cuman ini jadi ditarik gitu jadi ini kalo bikin size card bingung gitu jadi mungkin dipotong dulu aja ntar nah jadi ya progres-progres ini mobil mungkin baru sampe segini kita gak bisa kasih liputan banyak-banyak yang pasti ini mobil sudah kondisinya seperti ini nah sama aduh udah dirakitnya pemper belaknya ya kemarin kan gua kan ngepost apa yang kita-kita post kan modasinya ameng tuh pandai teknik pengecatannya kan nah ini bedanya tuh kalo di orang tuh jadi kayak cuman apa ya selewat lah selewatan daleman tuh jadi ini yang sebenernya buat geli gitu gua gak suka banget kalo misalkan cek masih ada oriannya tapi dia bahasanya ripen gitu ini sih bukan ripen menurut gua nih contoh nih ngecetnya sampai kesini jadi yah ketetep debu-dempul bro ya pokoknya ini kecet nih sampe sini ya ini jaman dulu gua di Kemayoran nih ya nah pokoknya di chat gitu bro kalau gitu di chat walaupun gak keliatan tapi ya di chat gitu nah jadi gak kita misalkan 4 kali ganti warna gitu tapi ininya gak di chat gitu kan buat apa bener-bener menurut gua kayaknya aduh kasian banget gitu kan udah pengen ngelakuin modif tapi gak maksimal buat apa iya bener jadi balik lagi kalo ada yang cuma pengen ngerjain asal dari luaran aja ya mendingan gua gak kecayin jadi ini informasi aja apalagi ya dik ya? udah sih baru segitu ya cuman kan maksudnya barangkali ada yang penasaran sisaannya nih tadi masih dikrok-krok tuh iya nanti dikrok abis dulu oke ntar nih potong tuh lihat iya ini aja nih gak di chat handle gak dicopot nih berarti ya lihat ini kaca kan ini karetnya berarti karet kaca ada warna jadi gak dilepasin tadinya terus ini ini masih ada warna ini kaca kacanya kecap jadi ya paling segini dulu ya yuk diru gua berharap kedepannya dan secepatnya bisa jauh lebih baik dan cepat selesai betul daripada disini berdebu juga kan karena debunya dia sendiri juga debunya dembul dia gitu kita gerindain ngerokin kan waduh ini bengkel sudah lumayan emek ya iya gak putur nah jadi mungkin hari ini kita bisa kasih info cukup sekian dulu sekian dulu jangan lupa kalo yang kalian pengen lihat merchandise ada Artindustri nih Diki lagi pake yang Artcific Alvin lagi pake waduh apaan tuh naik sendiri bro sumpah iya wah kayak si Om namu ampun bro sorry bro ya siap siap mantap siap mantap siapampang lanjut lagi pokoknya kalo yang buat kalian pengen lihat produk merchandise ada semua di instagram berdikit apa ada semua 4 instagram, earth of concept, earth brandium, earth industry, earth games and store dan tokopedia nya adalah earth of concept jadi jangan kalian salah toko betul nanti kita susah untuk mengurus-urusnya betul oke, mungkin hari ini cukup sekian video sudah diprogress udah ada progress keliatan oke, kedepannya oke, kalian ajak temen kalian buat like, subscribe, dan komen karena komen itu dan subscribe kalian sangat membantu untuk support channel kami ini semangat juga ya oke, this is our topic see you in the next video selamat menikmati